hai hai oke teman-teman Selamat datang kembali di channel YouTube saya ikisna Reza Fauji kali ini saya akan coba akan unboxing album terbaru dari salah satu band terbesar di Indonesia yaitu Noah gimana Noah ini adalah salah satu band favorit saya saya tumbuh besar dengan musik-musik Noah yang dulu itu namanya Peter Pan saya pertama kali tahu Noah itu sekitar tahun 2004-2005 ya waktu itu saya pertama kali mendengarnya lagu ada apa denganmu dan disitu itu saya langsung menyukai jenis musik yang disungguhkan oleh Ariel dan kawan-kawan Nah untuk rilisan terbaru kali ini Noah itu merilis box set album yang berjudul second chance ya dimana si second chance ini merupakan remastering atau re-recording ya dari album-album Peter Pan dulu ada album Taman Langit album bintang di surga dan ada album hari yang cerah Hai dan untuk album keempat itu adalah kumpulan single mereka disitu ada lagu tak bisakah walau habis terang Hai tak ada yang abadi jadi untuk album yang second chance yang keempat itu album itu juga pernah dirilis sih pada tahun 2014 jadi itu bisa dibilang album pembuka ya dari rangkaian Hai dari rangkaian album box set second chance Hai nah dimana si album second chance ini juga pada saat itu ya ketika ada acara golda coffee waktu itu saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Noah ya pada saat itu saya juga menanyakan terkait album second chance ini ya dan akhirnya Noah itu pada akhir tahun 2021 membuka pre-order untuk album ini setelah berbulan-bulan ini saya mendapatkan album ini berbentuk box setnya teman-teman ini udah saya dapatkan di box setnya seperti ini teman-teman nanti nanti saya akan coba unboxing ya selain saya nanti akan unboxing box set Hai si second chance ini ya saya akan coba juga nge-review album original dari Peter Pan ini di pembandingannya ya saya akan juga bahas ini atau akan saya review album-album Peter Pan ini yang yang didaur ulang oleh Noah ya Nah kalau begitu sekarang saya akan mulai untuk unboxing box set Noah second chance nah ini teman-teman untuk box set Noah second chance nya ini masih di segal nih masih ada plastik plastiknya sekarang kita akan mulai coba buka dulu ini si plastik paketnya Oh iya untuk album ini saya itu melakukan pre-order di musika merchandise itu dari bulan esember atau November ya saya lupa apa-apa lagi pokoknya di akhir tahun 2021 nah ini bagus nih Oh ini bagus banget nih untuk boxnya musikamerch.id di sini juga tertuliskan second chance teman-teman juga bisa kalau pengen mengkoleksi merchandise-merchandise dari artis musika teman-teman bisa lihat di musikamerch.id nah kita sekarang buka ini untuk box setnya ini ada apa nih sepertinya ada kartu ucapan gitu nih kita lihat ini item yang pertama nih ini ada gambar logo-logo dari sampul album yang di support oleh BRI ya brimo ini ternyata ada semacam surat gitu ya Hai sahabat terima kasih sudah bersabar menunggu pengiriman box set second chance for your information saat ini kita sedang proses pembuatan CD kelima yang juga merupakan bagian dari box set ini dan akan kita kirimkan menyusul buat semua pembeli box set tuh sahabat Noah prom Noah masika merch menjadi nanti itu totalnya si box set ini ada lima CD ya kalau tidak salah untuk yang CD kelima ini merupakan remaster atau recording untuk album yang keempat yang album second chance ya yang ada hero seperti kemarin langit sama dengar jadi untuk yang sementara ini si second chance nya itu yang album keempat sama dengan second chance yang dirilis pada tahun 2014 jadi sungguh spesial sekali yang telah pre-order nanti akan dapat CD kelima dan saya jagat dan saya juga tidak tahu nanti si isi tracklist di album second chance yang diarah simpan ulang itu yang lagu mana aja saya kurang tahu semoga aja nanti Ariel dan kawan-kawan bisa cepat ya menyelesaikan CD yang kelimanya itu ini boxnya juga sangat elegan yang bagus tadi mulai desainnya kemasannya ini kembang yang berat juga ini untuk sampul boxnya bagus nih halus tapi untuk kemarinnya tidak timbul ya ini ada logo Noahnya sudah brand brand dari Noah ini logonya sudah melakat banget ya seperti naiklah naik yang di logo-logo olahraga ini ada tulisan second chance sekarang kita mulai coba lihat isinya ya ini ada magnetnya nih ada magnetnya tutup nah ini kita buka ini ada lagi semacam apa sih semacam poster kayaknya nanti saya bisa pajang poster ini ini ada dudukan untuk 4 disc untuk 4 album ini untuk albumnya mana ya dari dalam sepertinya wih keren banget nah ini untuk album album second chance nya ini tampak depannya ada album hari yang cerah dan ada album second chance ini halus juga nih untuk boxnya halus tebal juga sekarang kita coba lepas satu persatu si albumnya ada album hari yang cerah ini album second chance album second chance ada dua lagi ada album teman langit yang terakhir ada album bintang di surga jadi totalnya di box set ini ada 4 CD albumnya minus CD kelimanya belum selesai nah disini ada t-shirt nih sepertinya ada merkenas lainnya disini ada t-shirt ini bagus ini ada stikernya juga second chance sekarang kita coba lihat nih untuk t-shirtnya official merchandise from musical studios ini kualitasnya bagus sekali sih udah akar udah seperti kualitas sebenarnya luar negeri sekarang merchandise di Indonesia itu mulai berkembang dengan baik ya musisi-musisi di Indonesia sudah mulai memproduksi merchandise sendiri dengan kualitasnya juga dengan dengan kualitas yang terbaik juga jadi tidak kalah-alah dengan musisi luar negeri ini untuk tampilan desain untuk t-shirtnya second chance ini timbul bagus ini bahannya sama sih seperti yang pernah saya unboxing yang t-shirt teman langit nanti teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya kurang lebih sama sih seperti merchandising lainnya cuman ini desainnya spesial ya ini desain sampul second chance ada album Taman Langit bintangnya surga hari yang cerah dan ada second chance jadi saya akan coba bahas satu satu persatu ya ini untuk album pertamanya Noah Taman Langit nah untuk album ini juga saya pernah unboxing ya di video sebelumnya di teman-teman juga bisa lihat khusus video yang yang membahas tentang album Taman Langit ini jadi bedanya untuk album Taman Langit yang Noah ini dijual satuan ya kecuali yang album bintang di surga yang cerah dan second chance itu kalau tidak salah dia itu hanya dijualnya dalam album kemasan box set ini jadi tidak bisa di beli satuan terkecuali yang album Taman Langit ini nah tapi nggak apa-apa ya saya akan coba review dan unboxing lagi untuk yang album Taman Langit ini itu untuk kepingan disnya sama ya ini untuk bukletnya ini adalah lagu sahabat yang ditulis oleh Ariel Lukman Uki aku dan bintang semua tentang kita dan hilang satu hati mimpi yang sempurna selanjutnya ada lagu Taman Langit ada lagu yang terdalam nah si lagu yang terdalam ini kemarin itu juga dirimek ya video klipnya itu diperankan oleh Iqbal Ramadhan bagus ya keren itu bagus jadi generasi sekarang jadi pada tahu nih lagu yang terdalam dan video klipnya yang terdalam juga yang jaman Peter Pan dulu karena lagu Peter Pan yang terdalam itu video klipnya sangat ikonik juga ya sampai banyak di beragakan ulang oleh pesawat pesawat Indonesia sampai ke penjabat publik juga pernah membuat video video parodi mengenai lagu yang terdalam ini saya harap sih lagu-lagu lain yang di album Taman Langit ini bisa dibuat ulang ya video klipnya seperti lagu topeng lebih yang sempurna pasti akan lebih keren lagi kalau dibikin ulang video klipnya untuk itu saya juga akan coba nih review atau unboxing ya review album dari Peter Pan dengan judul yang sama YouTube yaitu Taman Langit jadi sama banget ya jadi yaitu mengambil konsep konsep balon ya yang di Peter Pan nya balon yang di nohnya yang di nohnya juga balon jadi bener-bener remake itu bener ya jadi tidak bisa meninggalkan identitas sedikitpun dari album Peter Pan ini nah ini untuk album Peter Pan nya ini saya coba review untuk sebagai pembanding aja ya dan untuk mengenalkan juga bahwa noh ini adalah sebelumnya itu adalah Peter Pan ya Nah ini Peter Pan Taman Langit album ini kalau tidak salah itu dirilis pada tahun 2003 nih saya itu masih kelas 3 SD ini di sini ada Ariel masih dengan gaya rambut ikoniknya ya ini ada Indra mantan basis Peter Pan Anda Uki Lukman Reza Andika juga ini masih format lengkap ya jadi bener-bener Peter Pan di album ini 11 lagu totalnya dan pada saat itu lagu yang menjadi hits itu adalah lagu mimpi yang sempurna ya sampai pengamain-pengamain juga pada menyanyikan lagu mimpi yang sempurna ini di sini ada keterangan ucapan terima kasih dari Peter Pan dan para membernya yang makna itu ya yang membedakan antara album era-era 90-2000 itu jadi di album itu di buklat album itu ditertarakan ucapan-ucapan terima kasih daripada para member ini untuk lagunya antara di Peter Pan dan Taman Langit sama ya tidak ada yang tidak ada yang dihapus ataupun ditambahkan tetap total lagunya itu ada 11 lagu ya ketika mendengarkan dari Peter Pan Kanoah pasti akan berbeda jauh ya karena kan perkembangan kualitas sound itu semakin sini semakin berkembang ya dengan adanya dunia digital jadi ada kaset juga ya jadi maka dari itu arilan kawan-kawan ya di Noah itu mengapa mereka itu membuat second sense karena mereka itu ingin meningkatkan segi kualitas sound atau segi rekamannya menjadi bisa dinikmati di era-era milenial ini jadi ingin memperbaiki memperbaharui kualitas dari musik mereka ya tanpa meninggalkan sedikit identitas dari musik mereka sekarang kita akan coba buka untuk album yang kedua yaitu album bintang di surga ini pada jaman Peter Pan ya pada jaman Peter Pan ini merupakan salah satu album terlaris di Indonesia ya sampai jutaan kopi Oh bayangkan tuh pada saat itu belum ada jaman-jaman internet digital mereka bisa menjual jutaan kopi nah ini untuk album Peter Pan nya ya 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 nah disini bedanya itu kalau di Peter Pan ada 10 lagu kalau di Noah cuman ada 8 lagu ya ya karena kalau tidak salah 2 track lagu di bintang di surga itu ada lagu ciptaan Andika dan Indra yaitu lagu aku dan lagu masa lalu tertinggal saya juga tidak tahu kenapa tidak dimasukkan ke album Noah yang bintang di surga jadi ini 8 track lagu ya totalnya minus lagu aku dan lagu masa lalu tertinggal padahal lagu dua lagu itu sangat memori abal juga tuh bagus apalagi lagu apalagi lagu masa lalu tertinggal itu merupakan salah satu lagu favorit saya sih dari Peter Pan di lagu bintang di surga ini untuk kepingan disnya bintang di surga ini desain artworknya bagus juga ya jadi untuk keseluruhan album second charge ini untuk artworknya itu kalau tidak salah di desain oleh edelweiss garis edelweiss tepatnya ini untuk bookletnya kita disini bisa melihat lirik pada lagu lagu gue di album ini ada lagu ada apa denganmu album mungkin nanti khayaran tingkat tinggi di belakangku ada lagu ku katakan dengan indah dengan backing vokal maizura kemarin juga di blognya Noah pernah diperlihatkan ketika pembuatan backing vokal maizura ini ya di atas meruma dan ada lagu bintang di surga nah lagu ini juga di remake ya video clipnya dan diperankan oleh Jeffrey Nicole dan Anya Geraldine dan trending juga ini berhasil juga dengan mengambil konsep yang sama ya jadi ada polisi gitu dengan para penjahat tetapi yang di Noah ini lebih futuristik ya ada robot robotnya seperti itu ini untuk credit title di album Noah bintang di surga song ariel lirik ariel ada lukman juga wuki david albert reza danis nah ya ini masih dikerjakan dengan format lengkap Noah ya dan untuk album bintang di surga ini yang Noah nya ya semua lagunya itu ditulis oleh ariel semua jadi lukman uki david itu tidak terlibat ya atau tidak membuat lagu di bintang di surga ini ini untuk album Noah bintang di surga next itu saya akan coba pelihatkan sebagai pembanding ya album yang bintang di surga versi Noah versi originalnya ya ini ini merupakan album yang sangat fenomenal ya menurut saya mulai dari ada padanganmu sampai ke bintang di surga album ini dirilis pada tahun 2004 Peter Pan bintang di surga lagunya kids ya mungkin ada lagu mungkin nanti mungkin nanti juga akan dirimek ulang ya oleh ariel di soloprojeknya dibikin versi bahasa jepangnya dengan jadul mosimo mata itsuka itu trending juga bagus berarti nah disini kita bisa melihat ucapan ucapan terima kasih dari para member Peter Pan yang sekarang sekarang kita lihat ledik lagunya nah disini juga ada lagu aku yang ditulis oleh Andika dan lediknya oleh ariel terus ada lagu masa lalu tertinggal ini diciptakan oleh Indra dan ariel ya ya mungkin karena mereka itu book x Peter Pan nya jadi lagu aku dan lagu masa lalu tertinggal itu tidak dimasukkan ke album second chance ya oke oke saya ikuti produsernya masih bahasin ya sampai ke Wanoa sekarang juga ada Kang Nuik Kang Capung java jayb juga ya mereka itu bekerja sama sampai saat ini ya nah ini masih jaman-jaman rbt ini teman-teman masih belum jaman internet jadi kalau mau download apapun itu kita harus berlangganan dulu memakai puasa seperti itu kayak rbt-rbt paket gitu ini untuk album bintang di surga ini merupakan album yang paling best sih menurut saya dari Peter Pan ini dirilis juga ya kasetnya saya tidak akan unboxing ya untuk kasetnya karena sama aja sih untuk yang versi kaset dan CD sekarang kita akan unboxing yang hari yang cerah nah ini untuk pemandingnya Peter Pan hari yang cerah nah bedanya untuk yang hari yang cerah ini konsep desain artworknya sedikit berbeda ya konsepnya kalau yang di Peter Pan itu kan dia lebih dominan ke siluet kalau ini lebih ke animasi orang-orang yang terbang gitu ya jadi kesannya para member Peter Pan itu lagi terbang ya jadi tidak mengambil konsep seperti album Peter Pan yang menampilkan bukan hanya siluet saja nah ini untuk album hari yang cerah di sini total lagunya ada 10 lagu dengan lagu jagoannya itu adalah menghapus jejakmu ini beres dirilisnya itu tahun 2022 ya jadi kan yang Taman Langit sama bintang di surga tahun 2021 untuk yang hari yang cerah ini tahun 2022 ini untuk kepingan disknya oh iya untuk album hari yang cerah ini juga merupakan album Peter Pan transisi ketika Indra dan Andika itu keluar jadi hanya Peter Pan itu hanya berempat ada Ariel, Lucky, Lukman, dan Reza jadi merupakan album transisi formasi baru lah jadi Peter Pan ini untuk lagu pertama adalah lagu menghapus jejakmu lagu Ariel, Lirik, Ariel, dan Eros Chandra ada fakta baru nih baru tahu saya juga bahwa lagu menghapus jejakmu itu ditulis juga ya bersama Eros Chandra dari Silawan Seven saya baru tahu juga nih soalnya di album Peter Pan itu tidak dituliskan nama Eros Chandra sebagai credit title penulis di menghapus jejakmu ini adalah lagu saya sendiri lihat langkahku lagu bebas cobalah mengerti dan ada lagu dunia dunia yang terlupa nah ini lagu favoritku nih yang di album hari yang cerah dan itu ternyata ciptaan Lukman ya ini credit title di album hari yang cerah Noah ada additional playernya juga ada Boyi Tondo Lan Lan untuk sekarang Boyi Tondo kayaknya tidak aktif lagi ya bersama Noah sekarang lebih ke Lan Lan untuk di posisi bassnya oh iya kemarin juga lagu menghapus jejakmu itu dibikin musik videonya di remake lagi ya karena lagu menghapus jejakmu itu salah satu video clip yang paling ikonik yang pernah dibuat oleh Peter Pan dan saat ini di remake lagi dibuat ulang oleh Noah dengan konsep yang sama ya jadi dan dipelanakan juga oleh aktor dan aktris yang yang digemari di era-era sekarang dan itu syutingnya juga di default nih kalau tidak salah dan disitu juga ada Reza ditampil di video tampil di video clipnya sebagai kejutan oke next sekarang ini merupakan album Peter Pan hari yang cerah ini dirilis tahun 2007 ini konsepnya merah semua ya dan di jaman Peter Pan ini mereka masih belum mempunyai logo logo merah itu mereka belum punya tuh sekarang kita lihat book rate nya Peter Pan hari yang cerah ini ada selebaran brosur ini karena pada saat itu Peter Pan ini akan bekerja sama dengan XL ya sekarang kita lihat book rate nya Peter Pan hari yang cerah di sini ada lagu dibalikawan Sally sendiri dunia yang terlupa yang cerah untuk jiwa yang sepi melawan dunia kota mati bebas menghapus jenjakmu pada saat itu Ariel memperankan video clipnya dengan Diana Sastro ya dan itu sangat ikonik banget dan banyak ditiru oleh para netijen di Indonesia ini ada ucapan terima kasih ini ada ucapan terima kasih seperti biasa dari para member Noah nah ini merupakan masa transisi informasi baru dari Peter Pan ya jadi ada Ariel ada Ariel Reza Uke Lukman dan ada additional player nya itu ada lucky Lucky itu adalah basis dari gopinda dan ada david juga dan disini itu David masih additional player ya belum member tetap tetapi ketika masuk David Peter Pan ini sudah menunjukkan musik-musik Noah nya tuh udah mulai banyak isian keyboard yang canggihnya itu untuk album hari yang cerahnya untuk album hari yang cerah Peter Pan versi Noah itu sama ya tidak adalah tidak tidak ada lagu yang dihilangkan karena penulis lagunya itu semuanya para member Noah ini untuk album terakhir Noah second chance nah sebagai pemanding ini Noah yang nih ini sama juga Noah second chance ya tetapi ini ini beda tahun rilisnya kalau yang kanan itu ya dirilis tahun 2014 dan didistribusikan melalui telescope total lagunya juga sama ya jadi maka dari itu mungkin yang saya cermati ketika saya tadi kan disurat ada CD kelima namun kirsi CD kelima itu adalah second chance yang versi 2014 tetapi dengan arasmen baru karena kalau tidak salah yang second chance yang ini itu si isi materinya itu sama aja seperti di second chance yang tahun 2014 jadi jadi yang di CD ini itu belum ada revisi atau masih sama dengan yang 2014 ini untuk kepingan listnya masih sama dengan yang 2014 ini untuk kepingan listnya lagu barunya itu pada tiga ya yang pertama itu ada lagu hero dan lagu seperti kemarin suara pikiranku sisanya itu adalah lagu-lagu single yang non-album ya tepatnya itu adalah yang berada pada album soundtrack Alexandria dan di base album sebuah nama sebuah cerita dan satu lagi tuh lagu-lagu lagu-lagu Peter Pan menjadi versi Noah dengan kualitas kekinian ya teman-teman jadi bisa yang berjudul darah dan diri remake oleh Noah jadi sisanya cancer yang ini merupakan titik awal Noah ingin merimak ulang lagu-lagu Peter Pan menjadi versi versi Noah dengan kualitas kekinian ya teman-teman jadi bisa dinikmati oleh para milenial dan disini bisa melihat nih kru-kru atau orang-orang terlibat di album second chance ini ini untuk yang mau second chance yang tahun 2022 ya teman-teman untuk membanding saya ke saya akan coba perlihatkan juga yang second chance tahun 2014 konsepnya sama ya jadi sik desain cover sampulnya itu para wajah member ya dilukis ulang dengan sektor-sektor gitu gitu untuk kepingan disnya ini ada ucapan terima kasih dari Noah juga ini sama sih seperti di lagu malum sebelumnya total tracknya itu ada 12 lagu jadi si album second chance ini dikerjakan ketika masih format lengkap ya ada no ada uki dan ada reza juga dan itu bisa selesai di tahun 2022 ini ya jadi butuh pengerjaan sampai 7 tahun wah luar biasa juga di prosesnya karena mungkin Noah ini banyak projek-projek sampingan ya ini untuk artwork-artwork di album second chance tahun 2014 oh iya untuk di album second chance ini untuk produsernya itu bukan Kang Nui dan bukan Kang Capung lagi ya jadi jadi udah ada produsernya Steve Lily White dan produsernya itu mereka sendiri tetapi ketika di album second chance yang pertama langit bintang di surga sampai hari yang cerah Noah itu melibatkan lagi Kang Capung dari Jabal Jive ya karena mungkin mereka itu ingin karena mungkin mereka itu ingin mengembalikan nuansa-nuansa atau asupan musik yang sama dengan waktu Peter Pan ya jadi ketika proses rekomannya kemudiannya itu ingin seperti waktu Peter Pan dulu jadi ini untuk total box setnya teman-teman jadi itu box set jadi box set Noah second chance itu terdapat 4 album ada teman langit bintang di surga hari yang cerah dan second chance serta satu t-shirt second chance box set second chance ini ini saya kira itu merupakan perjalanan evolusi musik dari Peter Pan menuju Noah jadi teman-teman bisa mendengarkan perbandingan kualitas dari Peter Pan ini menuju Noah seperti apa nah ini sekali lagi nih saya mau mau baca lagi nih jadi ketika membaca surat ini ya membaca tulisan ini saya ingin cepat-cepat menunggu nih album yang CD kelimanya saya pengen tahu nanti album nanti lagu apa saja sih yang di remake ulang versi 2022 versi 2022 saya harap sih ya semua lagunya di remake ulang supaya mendapatkan arasmen baru dan bisa mendapatkan energi baru juga ketika di arasmen ulang jadi saya menunggu nih untuk CD kelima di box set second chance ini ya mungkin begitu ya teman-teman untuk unboxing box set Noah second chance untuk teman-teman yang suka yang suka musik Indonesia menurut saya Peter Pan atau Noah ini bagus banget untuk di koleksi dan dengarkan dan didengarkan karena musik musiknya itu isi listening soundnya bagus dan banyak lagu-lagu yang mempunyai memory untuk kita semua di generasi 90-an atau walau 2000-an ya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini support terus musisi favorit kalian dengan membeli rilisan originalnya sampai jumpa kembali di video unboxing selanjutnya terima kasih